Halo Assalamualaikum ketemu lagi dengan saya Navita Aweda hari ini aku akan berbagi konten yang kalian tunggu-tunggu yang aku kuasai banget kali ini adalah How to fix your damage hair ini sebetulnya pengalaman pribadi aku secara aku tuh suka sekali gonta ganti style rambut aku suka coloring rambut aku suka curling rambut aku suka smoothing rambut aku dan itu ternyata semuanya bikin rambut ruksak dan based on my experience aku akan sharing ke kalian how to fix your damage hair tips yang pertama stop doing damage activity jadi berhenti lakukan aktivitas yang merusak rambut kamu like what ya stop blow dry rambut kamu stop curly iron stop mewarna rambut kamu stop hair extension itu semua bikin rambut kamu rusak jadi stop doing all of that kalau pengen rambut kamu cepat sehat tips yang kedua pilih produk yang sesuai untuk rambut kamu so kalau rambut kamu itu bercabang di ujung ya pilih produk yang khusus untuk rambut bercabang kalau rambut kamu coloring pilih produk yang khusus untuk rambut berwarna kalau rambut kamu kering juga pilih produk untuk rambut kering jangan sampai salah pilih produk ya supaya untuk recovery nya akan lebih cepat lagi keramas tips yang ketiga keramas satu atau maksimal dua kali dalam seminggu untuk rambut yang rusak yang terbaiknya adalah hanya boleh keramas satu maksimal dua kali dalam seminggu karena terlalu sering kalian keramas akan merusak rambut karena sampo yang kalian pakai itu itu akan menguras mengikis habis cairan minyak yang dikeluarkan oleh rambut jadi keramas tidak boleh terlalu sering untuk tips yang keempat untuk kalian yang benar-benar ngerasa tidak bisa tidak mewarnai rambut mewarnai rambut boleh tapi minimal 6 bulan sekali jadi temuin hair professional langganan kalian pilih warna rambut yang tidak membuat kalian harus retouch terlalu sering jadi biasanya kalian akan di suggest untuk pilih warna rambut yang lebih gelap seperti rambut aku rambut aku sebelumnya blande warnanya hasilnya ketika satu bulan sudah mulai rambut sudah mulai tumbuh secara kita orang asia rambut kita kan gelap dan rambut aku waktu itu blande jadi kelihatan banget kalau kita tidak retouch itu kelihatan aneh banget kan jadi akhirnya aku memutuskan turning my hair color jadi aku lebih ke warna gelap supaya ketika rambutku tumbuh aku tidak retouch cepat-cepat 6 bulan pun itu it's okay ini untuk warna rambut yang kali ini aku sudah jalanin selama 2 bulan dan masih fine-fine aja masih kelihatan bagus-bagus aja untuk tips yang kelima jangan pernah warnain rambut kalian sendiri di rumah kalian harus pergi ke salon dan temuin hair profesional kalian kalian harus konsultasiin untuk mewarna karena untuk rambut yang rusak itu ada takaran-takaran khusus supaya rambut kalian itu lebih gak rusak lagi jadi don't ever coloring your hair by yourself at home ya jangan pernah ya itu akan semakin merusak rambut kalian untuk tips yang keenam kasih makanan yang sehat untuk rambut kalian makanan yang sehat untuk vitamin rambut adalah makanan yang mengandung omega 3 seperti bayam sayur-sayuran ikan salmon avokado itu 4 makanan yang bagus banget untuk vitamin rambut kalian untuk merecovery rambut kalian yang rusak selain itu tambahin juga suplemen omega 3 yang bisa kalian beli di apotek karena omega 3 yang kalian dapatkan dari kalian konsumsi makanan sehari-hari itu gak bakalan cukup jadi tambahin lagi suplemen omega 3 aku banyak minum suplemen-suplemen selain omega 3 itu aku punya banyak suplemen jadi ada aku suplemen untuk tulang suplemen untuk kulit omega 3 itu actually selain bagus untuk rambut juga bagus untuk kulit jadi gak akan ada ruginya kalian belikan suplemen omega 3 ya dan tips yang terakhir untuk kalian yang seneng sekali berenang untuk semua swimmer aku selalu ingatkan use your swimming cap karena itu akan melindungi rambut kalian dari klorin klorin itu semakin memperparah rambut kalian yang rusak jadi don't you ever forget use your swimming cap untuk kalian yang seneng banget ke pantai protect your hair from the sun jadi pakai topi jangan biarkan rambut telanjang kalian itu terkena matahari karena itu akan semakin memperparah itu semuanya tips untuk rambut rambut rusak dan you have to try supaya rambut kalian segera recovery rambut aku hanya butuh 6 bulan untuk kembali shiny dan healthy meskipun belum 100% sempurna tapi ini udah balik dan jauh banget dari sebelumnya oke selamat mencoba dan thank you for watching don't forget to give your two thumbs for my video and subscribe thank you bye bye bye